Al-Quran Al-Fatihah masih melanjutkan tentang tawadu Nabi SAW terhadap anak-anak. Hadis diwayatkan oleh Al-Imam Al-Mukhalimah Muslim dalam sahih mereka dari Anas bin Malik. Anas bin Malik melewati anak-anak, lalu Anas memberi salam kepada anak-anak tersebut. Kemudian beliau ditanya, kenapa beliau memberi salam kepada anak-anak? Maka Anas berkata, karena Nabi SAW yafa'aluhu. Nabi dulu melakukan demikian. Hadis ini, Anas menceritakan bagaimana tawadu Nabi SAW ketika Nabi melewati anak-anak. Nabi yang memberi salam kepada mereka. Kita tahu bahwasannya, harusnya yang mudah memberi salam kepada yang tua. Apalagi Nabi SAW ya, yang berdukannya lebih tinggi dari siapapun. Yang Nabi SAW mengatakan, Aku adalah pemimpin seluruh anak Adam pada hari kiamat, dan aku tidak sombong. Artinya orang termuli dalam semesta inilah Nabi SAW. Yang pulih surga tidak akan terbuka, kecuali yang mengetuknya Nabi SAW. Dia adalah sahib syafa'atul uzma. Ketika seluruh Nabi menolak untuk memberi syafa'at di padang mahsyar, Nabi yang memberi syafa'at. Syafa'atul uzma kepada seluruh manusia di padang mahsyar. Begitu agungnya kedudukan Nabi SAW, namun ketika melewati anak-anak, dia yang memberi salam terlebih dahulu. Menakjubkan ya, akhi ya, uhti. Bagaimana tawaduknya Nabi SAW. Kita bicara tentang diri kita. Terkadang kita kalau lewat, ketemu orang yang lebih muda, kita maunya dia yang beri salam kepada kita terlebih dahulu. Kita gengsi, maunya yang muda yang beri salam. Memang benar, tapi tidak ada salahnya kita tawaduk. Kita beri salam kepada yang lebih muda. Seperti itu. Terkadang mungkin ada seorang di antara kita bertemu dengan orang yang lebih miskin. Maunya dia yang beri salam kepada kita. Dia miskin. Salam gak salam gak ada urusan. Tetapi tidak ada salahnya kita beri salam terlebih dahulu. Sebagai bentuk tawaduk. Sekarang ini orang susah memberi salam. Tidak semua dia beri salam. Dia milih-milih memberi salam. Misalkan-mungkin kalau dia beri salam kepada orang lain, kepada mungkin orang yang lebih rendah, mungkin kepada pembantunya, kepada supirnya, kepada orang miskin di depan rumahnya, misalkan-mungkinan terajatnya rendah. Lihatlah Nabi SAW, bahkan kepada anak-anak Nabi SAW beri salam. Mengucapkan salam kepada mereka. Selain untuk menyebarkan salam, ini menunjukkan juga tawaduknya Nabi SAW. Maka kita introspeksi diri. Masih banyak diantara kita yang pelit memberi salam. Maunya orang lain beri salam kepada kita, baru kita balas. Kita merasa kalau kita beri salam di luar sana, karena kan kita rendah ya. Kita maunya dihormati, maunya orang lain yang nyapa kita dahulu, yang salami kita dahulu. Sudah lah saatnya kita berbaiki hati kita ya. Kita tidak perlu pengakuan manusia. Yang penting kita baik, menjalankan sunnah, mulia di sisi Allah SWT. Percuma kita mulia di hadapan manusia ternyata, kita tidak mulia di sisi Allah SWT. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW kepada anak-anak, bahkan beliau yang beri salam terlebih dahulu. Allah SWT a'ala a'ala misal.